Terima kasih Bapak Bupati, Bapak dan Ibu Pendeta, tokoh-tokoh agama, ketua, pengurus, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Perindo, tokoh adat dan tokoh masyarakat, relawan, keluarga, dan sahabat kami, bahkan seluruh diaspora Toraja yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia yang hari ini secara fisik ada bersama dengan kami di sini, namun juga secara hati ada bersama dengan kita di sini hari ini. Merdeka! 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 Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Presiden Soekarno, proklamator kita pernah berkata, bahwa perjuanganku tidaklah lebih berat daripada perjuangan kalian. Karena perjuanganku adalah melawan penjajah, sedangkan perjuangan kalian adalah melawan bangsa kalian sendiri. Hari ini perjuangan kita bahkan lebih berat dari itu. Karena perjuangan kita hari ini adalah melawan diri kita sendiri. Memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pertanyaan besar buat kita semua hari ini. Merdeka Tuhan Syarikika. Apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Karena hari ini, kalau masih ada apatisme, kalau masih ada ketidakpedulian, kalau masih ada sikap acuh-ta'acuh, masih berpikir bahwa isi tas bisa mengalahkan spiritualitas. Masih berpikir bahwa isi tas bisa mengalahkan integritas, bisa mengalahkan loyalitas, kapasitas, dan intelektualitas. Sesungguhnya, tahe pata merdeka toh. Merdeka. Kalau kita merdeka hari ini, kita sepakat bahwa spiritualitas, integritas, loyalitas, kapasitas, dan intelektualitas, much more and bigger dari sekedar isi tas. Kalau hari ini kita berkata bahwa kita sudah merdeka, tidak boleh lagi ada pesimisme, tidak boleh lagi kehilangan harapan, tidak boleh lagi ada negative thinking, pikiran negatif. Dalam rangka pilkada 2020, tidak boleh lagi ada yang namanya money politic, tidak boleh lagi ada yang namanya NPWP, nomorok viral, wani piro. Ini sudah campuran bahasa dendek dan bahasa Inggris. Nomor berapa? Pira tuseng. Tidak boleh lagi ada golongan golput, bukan sekedar golongan putih yang tidak punya pilihan, tapi golongan pencari uang tunai. Merdeka! Kalau hari ini kita merdeka, kita tidak lagi apatis, kita tidak lagi pesimis, kita optimis. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sampai di titik ini hari ini, it's only by His grace. Semuanya karena kasih karunia. Kami bersyukur memperingati kemerdekaan kita, semangat kita dibangkitkan kembali, bahwa selalu ada harapan. Bapak Bupati, Doktor Kalatiku Paembonan, telah membangun sebuah rumah, rumah besar, rumah bersama kita, telah dibangun fondasi dan tiangnya. Buat sebagian orang melihat pembangunan sebuah rumah yang baru fondasi dan tiang, mungkin ada di antara kita yang tidak terlalu sejahtera, ada di antara kita yang tidak terlalu senang, siapalah yang senang melihat rumah yang baru fondasi dan tiangnya. tapi di dalam optimisme kita, di dalam semangat kita bersama, dan di dalam pertolongan Tuhan, dalam izin Tuhan, periode yang akan datang, kita bangun dindingnya sama-sama, kita pasang atapnya, kita cat, kita beli perabot yang indah dan baik, untuk kemudian menjadi rumah yang nyaman, rumah yang paling aman, untuk tempat kita bersama. Karena itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Torah Jautara, adalah sepenggal negeri, yang jatuh dari sorga. Sepenggal negeri, yang harusnya penuh dengan orang-orang yang sederhana, pekerja keras, tidak korup, jujur, bersahaja, yang hari ini, saya temukan dalam diri Bapak Kalatiku Paimbon. Pribadi yang begitu sederhana, pekerja keras, tidak korup, bersahaja. Sangat kita syukuri. Nakua, keluarga ku, dari puluk-puluk, one action, is more powerful, than thousand words. Satu tindakan, jauh, lebih bermanfaat, berbicara lebih keras, gaungnya lebih besar, daripada, beribu kata-kata. Karena itu hari ini, kita memutuskan untuk kerja, kerja jujur, kerja cerdas, kerja tuntas, tidak banyak bicara, kita penuh semangat. Bapak Ibu, ketika satu lilin yang kita harapkan padam, percayalah, ada banyak lilin-lilin harapan, yang akan menyala kembali. Never lose hope, have faith. Jangan pernah kehilangan harapan, milikilah pengharapan itu. Tuhan menolong kita semua. Merdeka, salam Indonesia Raya, salam persatuan. Pada moto, kuresumanga.